Berdengung. Berdengung. Energi destruktif menutupi seluruh kekosongan. Dunia yang gelap seperti hari kiamat. Kekuatan sepuluh Dewa Perang sungguh luar biasa. Meskipun penduduk Istana Dewa Naga tidak mengetahui asal-usul sepuluh Dewa Perang, mereka yakin akan satu hal. Sepuluh Dewa Perang bertempur demi Feng Wu Chen. Di bawah komando Feng Wu Chen, sepuluh Dewa Perang segera menyerang. Pertempuran yang mengguncang bumi akan segera terjadi. Transformasi tertinggi Yin yang adalah satu lawan sepuluh. Kekuatannya sangat ganas dan menakutkan. Kekuatan sepuluh Dewa Perang juga sama menakutkannya. Transformasi tertinggi Yin yang ingin mengalahkan mereka satu persatu dan membunuh yang paling lemah terlebih dahulu. Namun yang membuatnya kecewa, sepuluh Dewa Perang tampaknya telepati dan tidak memberikan kesempatan pada transformasi tertinggi Yin yang sama sekali. Kekuatan yang Long Ken keluarkan sendiri bisa dikatakan setengah langkah menuju ranah transformasi pertama. Fisik kedaulatan sepuluh Dewa Perang telah dikembangkan ke tahap ketiga. Tubuh fisik mereka sangat ganas. Sepuluh dari mereka bergandengan tangan dan saling mendukung. Kerjasama mereka sangat diam-diam dan tanpa celah. Bisa dikatakan sempurna. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Berbagai serangan sengit dari transformasi tertinggi Yin yang semuanya dinetralkan oleh sepuluh Dewa Perang. Dalam pertarungan sengit tersebut, Long Ken mengejek monster tua Yin yang, setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, kekuatanmu hanya meningkat sedikit. Wajah lama Yin yang ultimate transformation sangat ganas. Dia berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan dari sepuluh Dewa Perang di bawah Dewa Naga Jahat. Tubuh fisik mereka sangat ganas dan kekuatan yang mereka keluarkan sangat kuat. Kecepatan, kekuatan, reaksi, dan persepsi mereka semuanya sangat kuat. Setelah pertukaran pukulan sederhana, transformasi tertinggi Yin yang cukup terkejut. Kekuatan tempur sepuluh Dewa Perang jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Meskipun transformasi tertinggi Yin yang berada di alam transformasi pertama, dia mungkin akan terluka parah jika dia ingin mengalahkan sepuluh Dewa Perang. Tentu saja, transformasi tertinggi Yin yang hanya perlu menunda sepuluh Dewa Perang. Yanlong juga harus bersembunyi di kegelapan. Sepertinya mustahil untuk memusnahkan aliansi Dewa Naga hari ini, tapi kita harus menangkap Feng Wuchen hidup-hidup. Yin yang huaiji berpikir sendiri sambil mengerutkan kening. Tatapan tajamnya tanpa sadar menyapu ke arah Feng Wuchen di langit di bawah. Dengan kemunculan sepuluh Dewa Perang, transformasi tertinggi Yin yang juga menebak keberadaan Yanlong. Pada saat yang sama, penatua Yin yang po Feng, penjaga Yin yang miehun, imam besar, dan ahli transformasi jiwa lainnya semuanya menyerang tanpa menahan diri. Ciyuan, Xing Tian, dan pakar top lainnya bergegas keluar tanpa rasa takut. Namun, jika dibandingkan, kekuatan keluarga Yin yang jauh lebih mengerikan. Salah satu pelindung dan imam besar manapun bisa bertarung melawan puluhan ahli Scarlet Abyss. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Terlebih lagi, kaisar langit Yin yang masih belum bergerak. Ahli alam transformasi ilahi tingkat sembilan ini bahkan lebih menakutkan. Dengan pikiran, di bawah kendali Feng Wu Chen, lusinan bayangan hitam muncul dari pagoda sembilan kosmos, masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Boneka Jiwa Semua boneka jiwa di alam transformasi ilahi dipanggil oleh Feng Wu Chen, yang terkuat berada di tingkat ke-6 dari alam transformasi ilahi. Boneka Jiwa Wajah imam besar penuh dengan penghinaan saat dia mencibir, Feng Wu Chen, tidak peduli berapa banyak boneka ini, mereka hanya mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Boom-boom-boom. Berdengung. Saat imam besar melambaikan tangannya, kekuatan mengerikan menyapu segala arah. Lusinan boneka jiwa yang datang menghambur ke arahnya semuanya terlempar, sama sekali tidak berguna. Sudut mulut Feng Wu Chen melengkung menjadi senyuman jahat yang samar. Dia tidak khawatir sama sekali. Energi destruktif ini mengalir menuju Scarlet Abyss dan para ahli top lainnya tanpa hambatan apapun. Kekuatan ini telah mencapai tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi. Monster tua ini sungguh menakutkan. Zhang Wu Hun mengertakkan gigi dan mengutuk, ekspresinya sangat jelek. Berikan semuanya. Master Sekte Singtian meraung ngeri. Scarlet Abyss dan yang lainnya menggunakan seluruh kekuatan mereka, memanggil senjata abadi dan harta magis yang kuat. Lusinan ahli alam transformasi ilahi memadatkan perisai energi yang besar dan sangat kuat. Gemuruh. Dengeng dengungan. Energi destruktif Hypries bertabrakan dengan perisai energi yang kuat. Perisai energi yang kuat bergetar hebat, dan ledakannya bergema di seluruh benua. Gunung-gunung yang mengjulang tinggi, istana-istana, dan sungai-sungai di seluruh benua runtuh. Tunggu. Scarlet Abyss mengertakkan gigi dan meraung, wajahnya berkerut. Oh, Anda sebenarnya dapat memblokir kekuatan saya. Tampaknya kekuatan Anda meningkat pesat selama periode ini. Imam besar mencibir, tapi wajahnya masih penuh penghinaan. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh melintas dan muncul di depan perisai energi yang kuat. Orang ini adalah wali keluarga Yin Yang, Yin Yang Miesoul. Kultivasi orang ini berada di atas Hypries, dan dia berada di tingkat kedelapan dari alam transformasi ilahi. Kekuatannya sangat menakutkan. Tidak baik, ekspresi Scarlet Abyss dan yang lainnya berubah drastis. Ledakan. Puff puff puff. Telapak tangan Yin Yang Miesoul mendarat di perisai energi, dan ledakan yang memekatkan telinga terdengar. Scarlet Abyss dan yang lainnya memuntahkan darah pada saat bersamaan, dan perisai energi langsung hancur. Alam transformasi ilahi tingkat kedelapan. Singtian terkejut. Mereka sama sekali tidak bisa menolak ahli yang begitu menakutkan. Zhang Wuhun berkata dengan ngeri, kekuatan orang ini bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan imam besar. Hanya dengan satu telapak tangan, perisai energi yang dipadatkan oleh Scarlet Abyss dan yang lainnya hancur total, dan semuanya terluka. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Orang-orang dari aliansi Dewa Naga panik, dan mereka semua ketakutan. Setelah menghancurkan perisai energi dan melukai Scarlet Abyss dan yang lainnya, Yin Yang Miesoul memerintahkan dengan dingin, bunuh tanpa ampun. Para ahli alam transformasi ilahi dari keluarga Yin yang menembak dengan ganas, niat membunuh mereka melonjak ke langit. Bahkan jika keluarga Yin yang hanya memiliki empat belas ahli alam transformasi ilahi, mereka dapat menekan aliansi Dewa Naga dengan kekuatan yang luar biasa. Keluarga Yin yang layak menjadi keluarga bangsawan kuno. Kekuatan mereka jelas bukan sesuatu yang bisa disaingi oleh aliansi Dewa Naga yang baru didirikan. Situasi aliansi Dewa Naga tidak optimis. Kera iblis bermata tiga, tunggu apa lagi? Liu Qingyang berteriak melalui telepati, sangat cemas. Teguran marah kera iblis bermata tiga terdengar. Kekuatanku telah disegel, dan sekarang aku hanya memiliki kekuatan tingkat ketujuh dari alam transformasi ilahi. Aku tidak dapat membantumu, kecuali kamu membuka segelku. Setelah segelnya dibuka, belum lagi yang lemah ini, aku bahkan dapat membantumu membunuh monster Yin yang tua. Liu Qingyang terdiam, dia tidak tahu cara membuka segelnya. Suara mendesing. Detik berikutnya, sosok imam besar tiba-tiba muncul di depan Feng Wuchen. Feng Wuchen, yang sedang duduk bersila untuk memulihkan asal sejatinya, tidak bergerak sama sekali. Tidak ada perubahan pada ekspresinya, dan dia bahkan tidak membuka matanya. Feng Wuchen, jadilah anak baik dan biarkan dirimu ditangkap. Imam besar mencibir dengan nada menghina. Jadilah anak baik dan biarkan diriku ditangkap. Feng Wuchen mencibir. Dia membuka matanya sedikit dan berkata, Tidakkah menurutmu itu terlalu mudah? Tidakkah menurutmu aneh kalau sepuluh dewa perang tidak datang untuk menghentikanmu? Imam besar sedikit mengernyit. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Hentikan omong kosongmu, imam besar. Cepat tangkap Feng Wuchen, teriakin Yang Miesoul. Imam besar segera mengambil tindakan. Seolah dia bisa mendengar apa yang dikhawatirkan Yin Yang Miesoul, dia meraih Feng Wuchen dengan ganas. Namun, saat Hai Prius bergerak, ekspresinya berubah drastis. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. 922. Yan Panjang. Ekspresi kaisar langit Yin yang berubah saat dia berlari pergi. Yan Panjang. Anda memang bersembunyi di kegelapan. Kaisar ekstrim Yin yang meraung saat dia melepaskan seluruh kekuatannya untuk mendorong sepuluh dewa perang mundur. Leluhur, selamatkan aku. Imam besar sangat ketakutan. Dia menduga aura itu adalah milik Yan Long. Mundur. Kaisar ekstrim Yin yang meraung, memberi isyarat agar kaisar langit Yin yang mundur. Kaisar surgawi Yin yang hanya berada di tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi. Dia jauh lebih lemah dari Yan Long. Monster tua ini memang kuat. Long Ken mengerutkan kening dan bertanya, Saudaraku, apakah kalian semua baik-baik saja? Tidak peduli seberapa kuat monster tua ini, dia tidak bisa menyakiti kita, kata Long Tianyang. Saya sudah bertahun-tahun tidak bertarung. Tangan dan kaki saya masih sedikit kaku, tetapi tubuh saya masih sangat bersemangat, kata Long Tian Su sambil tersenyum. Long Ken mengerutkan kening dan berkata, Meskipun dia tidak bisa menyakiti kita, monster tua ini memang kuat. Kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Sepuluh dewa perang didorong mundur, tetapi mereka tidak menghentikan kaisar ekstrim Yin Yang. Long Ken dan yang lainnya mengetahui kekuatan Yan Long dengan sangat baik. Mereka tidak perlu ikut campur. Benar saja, saat Imam Besar tidak bisa bergerak, sosok Yan Long muncul diam-diam di depan Feng Wuchen. Kekuatan takasat mata Yan Long lah yang menjebak Imam Besar. Yan Panjang, kaisar langit Yin Yang dan yang lainnya sangat ketakutan. Leluhur, selamatkan aku. Imam Besar berteriak ketakutan. Bahkan saat berdiri di depan Yan Long, Imam Besar bisa merasakan jiwanya bergetar. Yan Long sangat menakutkan. Siapapun yang mengetahui keberadaan Yan Long tahu betapa kuatnya dia. Tatapan dingin Yan Long menyapu Imam Besar. Imam Besar sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Ledakan. Naga api tanpa ampun menyerang dengan telapak tangannya, membuat Hai Priestes ketakutan hingga putus asa. Tetapi pada saat itu, teknik transformasi Yin yang tiba-tiba muncul dan dengan paksa menarik kembali Hai Priestes. Telapak tangan Hai Priestes berhadapan langsung dengan serangan naga api. Terjadi ledakan keras saat teknik transformasi Yin yang meminjam kekuatan naga api untuk menarik kembali pendeta tinggi. Kaisar ekstrim Yin yang bertindak tepat waktu. Imam Besar merasa lega. Terima kasih, leluhur. Terima kasih, leluhur. Imam Besar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mundur, kata Yin yang huayu dengan suara yang dalam, menatap Yan Long dengan ekspresi serius. Wajah Firi Dragon tanpa ekspresi. Transformasi ekstrim Yin dan yang bukanlah ancaman bagi naga api. Dari sini terlihat bahwa kekuatan Yan Long jauh di atas transformasi Yin Yang. Itu naga api senior. Saat melihat naga api, semua orang dari aliansi Dewa Naga sangat gembira. Naga api. Wajah Yin yang ekstrim tampak garang seolah dia tidak sabar untuk melihat naga api tercabik-cabik. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, Aku tidak menyangka kamu akan membawa sepuluh dewa perang untuk membantu kuil dewa naga. Tidak heran Feng Wuchen begitu tidak kenal takut. Feng Wuchen mencibir, sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Keluarga Yin yang menyerang istana naga ilahi saya, tidak ada di antara kalian yang berpikir untuk kembali hidup-hidup hari ini. Lakukan, beri aku transformasi Yin Yang, kata naga api dengan dingin. Dia memerintahkan sepuluh dewa perang agung untuk mengambil tindakan. Lalu, Yan Long menyerang tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan transformasi ekstrim Yin Yang. Huff, transformasi ekstrim Yin Yang mendengus dingin. Dia menyerang lebih dulu dan telapak tangannya, yang bersinar dengan cahaya biru terang, menghantam ke depan tanpa ampun. Kaisar langit Yin Yang, biarkan aku menguji kekuatanmu. Long Ken mencibir dengan arogan. Saat dia berbicara, tubuhnya melesat dengan cepat dengan aura yang agung. Long Tianyang, dukung senior Yun Yuzi. Feng Wuchen memerintahkan. Yin Yang Pofeng, kamu terlalu lemah. Long Tianyang berkata dengan nada menghina. Namun, dia mematuhi perintah dan mengambil tindakan. Yun Yuzi dan Yin Yang Pofeng bertarung sampai mati. Yun Yuzi terluka parah dan kekuatannya tidak sebanding dengan Yin Yang Pofeng. Ketika Yin Yang Pofeng mendengar ini, wajahnya berubah menjadi ganas. Dia berteriak pada Long Tianyang, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saudara Pofeng, kamu masih tidak tega membunuhku. Yun Yuzi tersenyum pahit. Huff, tutup mulutmu. Yin Yang Pofeng mendengus dingin. Dia mengabaikan Yun Yuzi dan segera menyerang Long Tianyang. Long Tianyang dan Dewa Perang mengambil tindakan. Yin Yang Mipo memimpin ahli keluarga Yin Yang untuk melawan. Pertempuran kembali terjadi. Senior Yun Yuzi, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Pergi dan obati lukamu dulu. Feng Wuchen datang dengan cepat dan membawa Yun Yuzi ke alun-alun istana naga ilahi. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Pertarungan antara para ahli alam transformasi ilahi menyebabkan riak energi destruktif menyebar. Di ruang redup, pancaran energi berkedip terus-menerus. Pertarungan antara Yan Long dan transformasi ekstrim Yin yang bahkan lebih merusak. Orang-orang dari aliansi naga ilahi sangat ketakutan. Yan Long, Yan Long, kamu memang berbohong padaku. Untungnya, aku tidak pernah mempercayaimu. Kamu mengecewakanku. Wajah transparan Blood Demon muncul di langit. Tubuh asli Blood Demon berada di Demon's Face. Blood Demon menggunakan teknik rahasia untuk menyaksikan pertarungan antara Yan Long dan transformasi ekstrim Yin yang melalui layar cahaya. Mo Aotian, kesempatanmu ada di sini. Jangan mengecewakanku. Aku akan menciptakan peluang untukmu. Blood Demon tersenyum jahat seolah-olah dia sudah mengendalikan segalanya. Jangan khawatir, penjaga. Suara hormat Mo Aotian terdengar. Setan darah menggelengkan kepalanya. Keluarga Yin yang terlalu lemah. Sepertinya saya harus mengambil tindakan. Yan Long sangat ganas. Meskipun alam transformasi ekstrim Yin yang hanya berada di alam revolusi pertama, Yan Long berasal dari klan naga. Dia mempunyai kelebihan berupa tubuh fisik yang kuat. Terlebih lagi, Dewa Naga jahat telah mengajarinya teknik budidaya dan teknik bela diri yang kuat. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan alam transformasi ekstrim Yin yang terpaksa mundur. Dihadapkan pada kekuatan mengerikan Yan Long, alam transformasi ekstrim Yin yang tidak mampu menahannya. Seni surgawi yang dia gunakan juga dihancurkan secara paksa oleh Yan Long. Kita berdua berada di alam revolusi pertama. Apakah perbedaan kekuatannya begitu besar? Alam transformasi ekstrim Yin yang mengertakkan gigi. Wajah lamanya menjadi pucat karena luka-lukanya. Tidak ada waktu bagi alam transformasi ekstrim Yin yang untuk berpikir. Serangan ganas Yan Long datang lagi. Pada saat yang sama, Long Ken dan Dewa Perang lainnya menggunakan kekuatan bertarung mereka yang ganas untuk melukai Kaisar Langit Yin yang dan yang lainnya. Di hadapan para ahli klan naga yang ganas, Kaisar Langit Yin yang dan yang lainnya sangat lemah. Para ahli lemah dari keluarga Yin yang terbunuh dalam sekejap. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Lusinan ahli dari keluarga Yin yang telah datang. Sekarang, hanya tersisa sembilan orang. Vitalitas keluarga Yin yang rusak parah. Mereka tidak jauh dari kehancuran. Bawa mereka pergi. Alam transformasi ekstrim Yin yang memandang Kaisar Langit Yin yang dan berteriak. Jika ini terus berlanjut, tidak ada satupun dari mereka yang bisa pergi. Begitu mereka dihancurkan, keluarga Yin yang tidak akan ada lagi di benua itu. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Long Ken mencibir dengan jijik. Kaisar Langit Yin yang dan yang lainnya terluka parah. Jika mereka ingin melarikan diri, mereka harus meminta izin Long Ken. Tidak ada di antara kalian yang bisa pergi. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Jika ada kesempatan untuk melenyapkan musuh sekuat itu, Feng Wuchen tidak akan melewatkannya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tidak akan ada yang kedua kalinya. Namun, saat Long Ken dan yang lainnya hendak membunuh mereka, Kaisar Langit Yin yang dan yang lainnya, yang terluka parah, berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang. 923. Aura Ras Iblis Aura ini sangat familiar. Itu Blood Demon. Itu benar. Kultivasinya semakin kuat. Saya khawatir dia tidak akan kalah dari Long Sun. Long Ken dan yang lainnya juga merasakannya. Ekspresi mereka berubah serius saat mereka melihat tempat di mana aura Ras Iblis terkonsentrasi. Di sana, aura yang sangat jahat menyebar. Ekstrim Yin yang terluka parah dan akan dibunuh oleh Yan Long. Namun, saat Yan Long menyerang, Yin yang ekstrim berubah menjadi gas hitam dan menghilang. Iblis Darah Yan Long mengerutkan kening. Dia sangat jelas tentang aura Blood Demon. Ini aura setan darah. Keluarga Yin yang memang diam-diam berkolusi dengan ras setan. Feng Wuchen mengerutkan kening. Hal ini akhirnya dapat dikonfirmasi. Kalau begitu, tebakan Xiao Xiao tidak mungkin salah. Pasti keluarga Yin yang yang menyerang ras iblis. Ye Tian Wei mengerutkan kening. Kekuatan orang ini mungkin tidak di bawah Yan Long. Zhang Wuchen mengerutkan kening. Ekspresinya sangat serius. Tawa jahat Blood Demon datang dari langit. Yan Long, sepertinya tidak ada kepercayaan di antara kita. Sejak awal, kamu tidak berniat bekerja sama denganku. Kamu hanya bersikap asal-asalan. Kami hanya memanfaatkan satu sama lain. Ras iblis memang diam-diam berkolusi dengan keluarga Yin Yang. Yan Long bukanlah seorang budak atau sombong. Ketika Yan Long menyerang, dia sudah siap untuk mengungkap identitasnya. Memang kami hanya memanfaatkan satu sama lain. Jika tidak, bagaimana saya bisa berhasil mendapatkan sari darah macan gila? Tujuannya adalah untuk menahan Anda dan mencegah Anda menyerang. Selain itu, bukankah Anda juga berkolusi dengan Feng Wuchen? Sosok Blood Demon terkondensasi dari gas hitam yang aneh. Kamu ingin esensi darah macan gila untuk apa? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Mendengar ini, Blood Demon dengan dingin menatap Feng Wuchen di alun-alun kuil naga. Dia tersenyum jahat dan berkata, Lagi pula, itu tidak ada hubungannya denganmu. Feng Wuchen mengerutkan kening. Semakin banyak Blood Demon tidak mengatakannya, semakin Feng Wuchen merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Wajah Yan Long berangsur-angsur menjadi dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jangan melihatku seperti itu. Kamu mungkin bukan lawanku. Aku menyarankan kamu untuk tidak mengambil tindakan. Blood Devil dengan angkut tersenyum jahat, seolah dia tidak menaruh naga api di matanya. Benar-benar, jadi bagaimana jika kita bergabung? Long Ken berkata dengan dingin. Dia sepertinya bisa menyerang kapan saja. Blood Demon dengan jijik melirik Long Ken dan yang lainnya. Ia tersenyum jahat dan berkata, Sepuluh Dewa Perang Dewa Naga jahat memang tidak lemah. Namun, di hadapanku, kau bagaikan semut. Kau bukan ancaman bagiku. Anda, Long Ken dan yang lainnya sangat marah. Mereka tidak menyangka Blood Devil akan mempermalukan mereka seperti itu. Yan Long buru-buru mengulurkan tangannya untuk menghentikan Long Ken dan yang lainnya yang hendak menyerang. Firi Dragon, sepertinya kita hanya cocok menjadi musuh. Meskipun ini adalah sesuatu yang tidak ingin aku lihat, kerjasama kita berakhir di sini. Blood Devil terus tersenyum jahat. Naga api bertanya dengan dingin, Apa yang kamu coba lakukan dengan merebut sari darah macan tutul liar? Kita bukan mitra lagi. Aku tidak perlu memberitahumu. Lagi pula, aku tidak pernah ingin memberitahumu. Blood Demon tersenyum jahat. Yang mulia, berikan perintah. Bunuh bajingan ini. Long Tianyang mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dia berada di akhir kesabarannya. Haha, Blood Demon tertawa dengan arogan. Kemudian, dia berkata dengan nada menghina, Naga api tidak berani bertarung denganku. Desir. Ledakan. Saat Blood Devil menyelesaikan kata-katanya, siluet Yanlong tiba-tiba muncul dan muncul. Terlebih lagi, dia melayangkan pukulan ke arah Blood Devil. Ledakan. Sayangnya, Blood Devil memblokirnya. Huff, Anda ingin bertarung. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu sekarang. Setelah aku menyelesaikan urusanku, aku akan bertarung denganmu kapan saja. Blood Demon mencibir dengan bangga. Dia sama sekali tidak takut pada Naga api. Setelah dia selesai berbicara, sosok Blood Demon perlahan berubah menjadi gumpalan gas hitam dan menghilang. Huff, Flame Dragon mendengus keras dan ingin menghentikan Blood Demon. King Yang. Pada saat ini, di alun-alun kuil naga, sesosok hitam tiba-tiba meraih Liu King Yang dan membenamkan dirinya ke dalam tanah. Feng Wuchen, yang merasakannya, tidak punya waktu untuk menyelamatkan Liu King Yang. Feng Wuchen segera mengejar sosok hitam itu. Zhang Jun Lan dan yang lainnya juga menggali ke dalam tanah. Klan Iblis, Yi Tian Xing dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyadari bahwa ada klan Iblis yang bersembunyi di bawah kuil naga. Saudara Liu, Miao King King panik. Sosok hitam itu terlalu cepat dan datang terlalu tiba-tiba. Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Tidak baik, kami telah ditipu. Wajah naga api tiba-tiba berubah. Saat ini, sosok Blood Demon sudah menghilang. Target Blood Demon adalah kera iblis bermata tiga. Flame Dragon segera mengejar sosok hitam yang menangkap Liu King Yang. Hahaha, hahaha, tawa ilusi Blood Demon datang dari atas langit. Feng Wuchen, jika kamu ingin menyelamatkan seseorang, datanglah ke klan Iblis. Oh benar, teman lamamu sedang menunggumu di klan Iblis, haha. Kemunculan Blood Demon hanya untuk menarik perhatian Flame Dragon dan yang lainnya. Tujuan utamanya adalah menangkap Liu King Yang. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen, Zhang Junlan, Qiyuan, dan pakar top lainnya muncul dari bawah. Liu King Yang adalah satu-satunya yang hilang. Dia menghilang. Feng Wuchen berkata dengan wajah muram. Jelas, dia masih terlambat satu langkah. Kultivasi orang ini sangat kuat. Dia berada di alam transformasi ilahi tingkat delapan. Qiyuan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia sama sekali tidak melihat wajah sosok hitam itu. Berengsek, kita telah jatuh ke dalam perangkap Blood Demon. Tujuannya adalah kera iblis bermata tiga di tubuh King Yang. Feng Wuchen berkata dengan marah. Kakak Feng, apakah kakak Liu akan mati? Apa yang harus kita lakukan? Miau King bertanya dengan cemas. Air mata jatuh tak terkendali. Feng Wuchen tidak menjawab. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kekuatan klan iblis sangat menakutkan. Jika mereka dengan gegabu memasuki klan iblis, mereka tidak hanya tidak akan menyelamatkan Liu King Yang, tetapi mereka juga akan kehilangan nyawa. Orang-orang di Kuil Dewa Naga sangat khawatir. Suara mendesing. Sosok Flame Dragon terlintas kembali. Sayangnya, dia juga sendirian dan tidak bisa menyelamatkan Liu King Yang. Naga api menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang ini menggunakan demonic blood escape. Aku khawatir dia sudah kembali ke klan iblis. Kami terlalu ceroboh. Blood Demon terlalu licik. Dia sengaja memancing Flame Dragon untuk bergerak dan menarik perhatian kita. Dia juga menggunakan kekuatan yang kuat untuk menyembunyikan aura orang yang disembunyikan, kata Yun Yuzi sambil mengerutkan kening. Menggunakan pelarian darah iblis akan menghabiskan 10 tahun umur seseorang. Bahkan akan menyebabkan budidaya seseorang mengalami kemunduran. Untuk menangkap King Yang dengan harga seperti itu, tujuan iblis darah pasti adalah kera iblis bermata tiga, kata Feng Wu Chen Muram. Hallmaster, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaisar Merah bertanya dengan cemas. Kami tidak tahu tujuan Blood Demon sekarang, tapi itu pasti terkait dengan membuka segel Raja Iblis. Macan tutul liar dan kera iblis bermata tiga keduanya memiliki kekuatan imemorial. Hanya kekuatan imemorial yang dapat membuka segelnya. Tidak ada waktu untuk kalah. Kita harus segera menuju ke klan iblis. Feng Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh. 924 Macan tutul gila keluar dari pagoda sembilan kosmos dengan tubuh lemah. Feng Wu Chen dan yang lainnya memandang macan tutul gila. Flame Dragon melambaikan tangannya, dan energi emas meledak, langsung membungkus Matt Leopard. Detik berikutnya, tubuh lemah macan gila pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Ini adalah seni ilahi generasi dewa naga jahat. Macan tutul gila tiba-tiba berseru. Seni ilahi generasi, sekilas Feng Wu Chen mengenalinya, dan hatinya langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan pulihnya kekuatan macan tutul gila, mereka memiliki satu ahli yang lebih kuat. Setidaknya kekuatan Matt Leopard bisa menekan Blood Demon. Seni ilahi generasi sangat menakutkan. Feng Wu Chen belum pernah mengolahnya karena syarat minimum untuk mengolahnya adalah alam transformasi jiwa. Semakin kuat seni dewa, semakin tinggi pula persyaratan untuk mengembangkannya. Melihat aura macan gila pulih ke kondisi puncaknya, semua orang terkejut. Seni dewa mengerikan macam apa ini? Kekuatan Blood Demon hampir sama dengan milikku. Jika kita bertarung langsung, kita berdua akan terluka. Dengan kekuatanmu, kamu bisa menekan Blood Demon, kata Flame Dragon lemah. Menggunakan seni ilahi generasi pada orang lain akan menyebabkan penggunanya mengonsumsi Shen Yuan dalam jumlah besar. Matt Leopard, apakah kamu punya ide? Feng Wu Chen bertanya. Macan tutul gila berterima kasih kepada naga api, lalu berkata, segel Raja Iblis dapat dibuka dengan menyerap kekuatan lain. Jika kita pergi ke Alam Iblis untuk menyelamatkan Liu Qingyang, saya khawatir Raja Iblis akan membuka segelnya terlebih dahulu. Jika kita ingin menyelamatkan Liu Qingyang, kita hanya bisa bertindak secara rahasia. Bertindak secara rahasia, Qi Yuan mengerutkan kening, dan berkata, Alam Iblis memiliki ahli sebanyak jumlah awan. Jika kita bertindak secara rahasia, mereka pasti akan mengetahuinya. Ini tergantung pada Feng Wu Chen. Dia adalah seorang alkemis, dan memurnikan bubuk penyembunyi aura seharusnya tidak menjadi masalah. Menambahkan teleportasi klan naga, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Saat ini, kandidat terbaik adalah sepuluh dewa perang, kata Macan tutul gila. Berhenti sejenak, Macan tutul liar melanjutkan, namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kera Iblis bermata tiga tidak selemah yang kamu kira. Jika Blood Demon ingin mendapatkan darah esensi dari tiga kera Iblis bermata, ia harus membuka segelnya. Untuk saat ini, Liu Qingyang tidak akan berada dalam bahaya. Terlebih lagi, setelah segelnya dibuka, Iblis darah mungkin tidak akan bisa menandingi kera Iblis bermata tiga. Mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan nafas lega. Segel di dalam tubuh Qingyang memang sangat kuat. Namun, ini benar-benar berbeda dari segel yang dibuat Ling Susi. Sepertinya itu memang Perdana Menteri Sembilan Dao, pikir Feng Wuchen. Kecuali Perdana Menteri Sembilan Dao, Feng Wuchen tidak dapat memikirkan orang lain. Memikirkan hal ini, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Aku sudah memikirkan caranya. Semuanya, kembalilah dan sembuhkan lukamu dulu. Sepertinya Qingyang tidak akan berada dalam bahaya untuk sementara waktu. Yanlong dan sepuluh Dewa Perang melintas dan menghilang. Para ahli dari berbagai kekuatan utama Aliansi Dewa Naga kembali ke rumah satu demi satu. Master Aliansi, apa hubunganmu dengan Yanlong dan sepuluh Dewa Perang? Xing Tian mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Yun Yuzi, Chi Yuan, dan yang lainnya yang baru saja hendak pergi juga memandang Feng Wuchen dengan rasa ingin tahu. Bawahan, Feng Wuchen berkata dengan lemah. Bawahan, dua kata sederhana ini langsung membuat hati Yun Yuzi dan yang lainnya meledak. Mereka sangat terkejut hingga langsung membatu. Yanlong dan sepuluh Dewa Perang sebenarnya adalah bawahan Feng Wuchen. Kita harus tahu bahwa mereka adalah Jenderal Dewa Naga Jahat. Bahkan jika Feng Wuchen telah memperoleh warisan Dewa Naga Jahat, Yanlong dan yang lainnya tidak akan menyerap pada Feng Wuchen, bukan? Namun, Feng Wuchen tidak menjelaskan lebih lanjut. Dalam Dimensi Setan Di Aula Utama Dimensi Iblis, sosok Bloodseeker muncul begitu saja. Sesaat kemudian, Mo Aotian muncul dalam sekejap bersama Liu Qingyang yang tidak sadarkan diri. Tuan, Liu Qingyang ada di sini, Mo Aotian melaporkan dengan hormat. Orang yang menangkap Liu Qingyang tidak lain adalah Mo Aotian. Haha, bagus sekali, Mo Aotian, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Pencari darah tertawa gembira. Kemudian, dia meraih udara dan menyedot Liu Qingyang. Dengan bantuan penjaga, jika aku tidak bisa menangani masalah sekecil itu, bagaimana aku bisa menghadapi penjaga? Mo Aotian tersenyum hormat. Bagus, sangat bagus. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Pencari darah tertawa. Dia sangat puas dengan Mo Aotian. Bloodseeker membengkokkan tangannya menjadi cakar dan meraih Mo Aotian. Energi yang kuat dan menakutkan disalurkan dan dengan paksa dituangkan ke dalam tubuh Mo Aotian. Tubuh Mo Aotian tiba-tiba bergetar, dan ekspresinya berubah drastis. Detik berikutnya, aura Mo Aotian melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Bloodseeker tertawa dan berkata, ini adalah kekuatan Raja Iblis. Kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa. Ini adalah hadiah dari Raja Iblis. Terima kasih, Raja Iblis. Mo Aotian sangat bersemangat sehingga dia segera berlutut. Dalam waktu singkat, budidaya Mo Aotian melonjak ke tingkat ke sembilan dari alam transformasi ilahi. Itu adalah peningkatan tingkat. Kuat, sangat kuat. Hanya dengan sedikit kekuatan Raja Iblis, budidaya Mo Aotian langsung meningkat satu tingkat. Bloodseeker berkata, masih ada satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Mo Aotian berkata dengan penuh semangat. Bantu suku Iblis menjatuhkan suku raksasa. Saya telah kehilangan kesabaran terhadap suku raksasa. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh tanpa ampun. Kata pencari darah dengan sengit. Matanya sedikit menyipit saat niat membunuh melonjak. Ya, saya akan segera melakukannya. Mo Aotian dengan hormat menerima perintah itu. Kemudian, dia berubah menjadi gumpalan gas hitam dan menghilang. Pencari darah membawa Liu Qingyang dan menghilang ke udara. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di tepi jurang besar yang telah diciptakan oleh suku Iblis. Mengaum. Saat Bloodseeker muncul, suara gemuruh yang mengerikan datang dari dasar jurang. Apa? Anda tampak sangat bahagia. Apakah kamu melihat teman lamamu? Pencari darah tersenyum jahat di pintu masuk jurang. Bloodseeker melambaikan tangannya dan tubuh Liu Qingyang terbang keluar. Dia tersenyum jahat dan berkata, Kera Iblis bermata tiga, keluarlah dan temui teman lamamu. Tubuh besar Kera Iblis bermata tiga muncul begitu saja. Matanya yang besar melihat ke bawah ke pintu masuk jurang dan berkata dengan keras, Aku tidak menyangka harimau pemakan surga akan dijebak olehmu di suku Iblis. Jangan katakan itu. Aku hanya mengundangnya ke perlombaan Iblis sebagai tamu. Aku telah memberinya makan daging manusia selama bertahun-tahun dan benar-benar melepaskan sifat binatangnya. Ia seharusnya berterima kasih kepadaku, kata Iblis darah dengan senyuman jahat. Hentikan omong kosongmu. Apa yang kamu inginkan? Kera Iblis bermata tiga bertanya dengan sengit. Pencari darah memandang Kera Iblis bermata tiga dan bertanya, Ini sangat sederhana. Saya akan membantu Anda membuka segel dan membiarkan Anda keluar. Namun, saya membutuhkan setetes darah esensi Anda sebagai gantinya. Saya juga setuju untuk membiarkan Anda pergi. Suku Iblis, bagaimana dengan itu? Kenapa aku harus percaya padamu? Kera Iblis bermata tiga sama sekali tidak mempercayai omong kosong Bloodseeker. Ia juga mengetahui bahwa Bloodseeker memiliki niat lain. Seharusnya aku yang mengatakan itu padamu. Bloodseeker mengangkat jarinya dan menggoyangkannya sedikit. Dia tersenyum jahat dan berkata, Jika saya membantu Anda membuka segelnya, kekuatan Anda akan pulih. Pada saat itu, saya tidak akan dapat menahan Anda. Saya tidak dapat menjamin apakah Anda akan memberi saya darah esensi Anda. Di bawah dalam keadaan seperti itu, aku masih percaya padamu. Apakah kamu tidak percaya pada kekuatanmu sendiri? 925. Kera Iblis bermata tiga, jangan percaya padanya, dia memanfaatkanmu. Raungan harimau pemakan surga terdengar dari dalam jurang. Kamu pasti sudah mendapatkan sari darah harimau pemakan surga, lalu sari darah macan gila, dan sekarang kamu menginginkan sari darahku. Apa yang kamu coba lakukan dengan menggunakan sari darah kami, binatang purba? Kera Iblis bermata tiga memelototi Blood Demon. Blood Demon mengangkat bahu dan tersenyum jahat, apakah perlu bertanya? Tentu saja untuk membuka segel dan melepaskan Raja Iblis. Semua yang saya lakukan untuk keras Iblis adalah untuk menyelamatkan Raja Iblis. Anda harus percaya kepada saya jika saya mengatakannya secara terus terang. Buka segelnya dan lepaskan Raja Iblis. Kera Iblis bermata tiga mengerutkan kening. Blood Demon tersenyum jahat dan berkata, Itu benar. Aku tidak takut untuk memberitahumu. Saat itu, klan naga, klan raksasa, klan phoenix, klan bai li, klan yin yang, klan raksasa, dan klan-klan elf menggunakan kekuatan garis keturunan mereka untuk memadatkan kekuatan baru untuk menyegel Raja Iblis. Jika kamu ingin membuka segelnya, kamu harus mendapatkan kekuatan garis keturunan mereka. Setelah jeda, Blood Demon melanjutkan, namun, tidak mungkin mendapatkan kekuatan garis keturunan mereka untuk membuka segelnya. Saya sendiri tidak bisa mengalahkan ketujuh dari mereka, jadi saya hanya bisa mengalihkan target saya kepada Anda. Esensi darah Anda mengandung kekuatan primordial, membuka segelnya semudah membalik tanganku. Harimau pemakan surga tidak memiliki kekuatan primordial. Kera Iblis bermata tiga meraung. Harimau pemakan surga tidak memiliki kekuatan primordial, tetapi ia memiliki tubuh kelahiran kembali. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Jawab setan darah. Dia ingin mencuri tubuh kelahiran kembaliku. Harimau pemakan surga meraung. Blood Demon, kamu benar-benar tidak punya niat baik. Kera Iblis bermata tiga meraung. Matanya yang haus darah menatap tajam ke arah Blood Demon. Sebagai binatang purba, disegel di dalam tubuh manusia adalah suatu penghinaan. Tidakkah kamu ingin meninggalkan segel dan memulihkan kekuatanmu? Blood Demon bertanya sambil tersenyum, mengubah topik pembicaraan. Kera Iblis bermata tiga terdiam. Rasa disegel memang tidak enak. Sebagai binatang ganas kuno, ia memiliki status transcendent. Betapa menakjubkannya hal itu. Sekarang setelah disegel di dalam tubuh manusia dan dibatasi oleh manusia, itu hanyalah sebuah penghinaan besar. Kera Iblis bermata tiga, jangan percaya padanya. Jika Anda percaya padanya, Anda akan menyesal. Harimau pemakan surga meraung lagi. Iblis darah merentangkan tangannya, sudut mulutnya sedikit terangkat saat dia berkata sambil tersenyum jahat. Kera Iblis bermata tiga, begitu Raja ini membantumu membuka segelnya, kekuatanmu akan pulih. Dengan kekuatanmu, ini Raja tidak bisa melakukan apapun padamu. Pada saat itu, jika kamu membuat keributan di Raja Iblis, bukankah Raja ini akan membahayakan Raja Iblis? Oleh karena itu, aku tidak sabar menunggumu pergi. Aku pasti tidak akan menyerangmu. Huff, hanya dengan sedikit kekuatanmu, aku bahkan tidak menaruh perhatian padamu. Kata Kera Iblis bermata tiga dengan dingin dan arogan. Jika itu masalahnya, apa yang kamu khawatirkan? Kita masing-masing mengambil apa yang kita butuhkan dan mendapatkan yang terbaik dari keduanya, bukan? Blood Demon tersenyum jahat. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu setelah aku membuka segelnya? Kera Iblis bermata tiga bertanya dengan sengit. Kamu tidak akan membunuhku. Bocah ini masih di tanganku. Blood Demon tidak khawatir sama sekali. Saya tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Saya tidak sabar untuk membunuhnya. Kera Iblis bermata tiga meraung dengan marah, dan niat membunuhnya berlipat ganda. Tetapi kamu tidak akan membunuhnya karena dia adalah saudara baik Feng Wuchen. Blood Demon menjawab dengan pasti. Lalu bagaimana kamu tahu kalau aku pasti akan memberimu esensi darahku setelah aku membuka segelnya? Apakah kamu tidak takut aku akan pergi begitu saja? Kera Iblis bermata tiga bertanya dengan marah. Melihat kepercayaan diri Blood Demon, Kera Iblis bermata tiga sangat penasaran. Karena kamu adalah binatang buas kuno. Statusmu luar biasa. Bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu? Karena itulah aku dengan tulus membuat kesepakatan ini denganmu. Blood Demon tersenyum, seolah dia benar-benar tidak takut Kera Iblis bermata tiga akan membunuhnya. Bagaimana dengan harimau pemakan surga? Kera Iblis bermata tiga bertanya. Kesepakatan kita terbatas pada kamu dan aku. Itu tidak ada hubungannya dengan itu. Jangan berpikir kamu bisa menyimpannya setelah kamu membuka segelnya. Blood Demon langsung menolak. Dengan kekuatanku sendiri, aku khawatir aku tidak bisa menyelamatkan harimau pemakan surga. Aku harus keluar dari sini dulu. Kera Iblis bermata tiga berpikir dalam hati. Memang mustahil bagi Kera Iblis bermata tiga sendirian untuk menyelamatkan harimau pemakan surga. Namun, jika segelnya ingin dibuka, tidak akan menjadi masalah sama sekali jika ia bergandengan tangan dengan macan tutul liar dan naga api untuk menyelamatkan harimau pemakan surga. Memikirkan hal ini, Kera Iblis bermata tiga setuju. Baiklah, saya setuju. Kera Iblis bermata tiga, Anda bajingan, kutukan marah harimau pemakan surga datang dari bawah lubang. Sangat bagus. Tiga hari kemudian, saya akan membantu Anda membuka segel dan membiarkan Anda mendapatkan kembali kebebasan dan kekuatan Anda. Blood Demon tertawa gembira. Kemudian, dia pergi bersama Liu Qingyang. Kera Iblis bermata tiga juga kembali ke tubuh Liu Qingyang. Kera Iblis bermata tiga, Anda bajingan, bajingan, Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kutukan marah harimau pemakan surga terdengar satu demi satu. Ketika Blood Devil membawa Liu Qingyang pergi, sepasang mata muncul di dinding batu hitam pekat di dasar jurang. Mereka terbuka sebentar dan kemudian menghilang secara misterius. Blood Demon dan Heaven Deforing Tiger tidak menyadarinya sama sekali. Blood Demon, bagaimana hasilnya? Di aula utama, segera setelah Blood Demon kembali, suara dingin dan arogan terdengar. Tuan Muda, setan darah sedikit terkejut. Dia segera berlutut dengan hormat dan berkata, melapor kepada Tuan Muda, semuanya sudah siap. Membuka segel dan menyelamatkan Raja Iblis sudah dekat. Sangat bagus. Dengan Anda yang bertanggung jawab, saya yakin. Bukan tanpa alasan ayahku menempatkanmu pada posisi penting. Suara dingin dan arogan terdengar lagi. Orang ini adalah Tuan Muda Ras Iblis, Motian. Bakat Motian sangat tinggi, dan dia bahkan lebih kuat dari Tuan Muda keluarga Yin Yang, Yin Yang Tianhun. Tuan Muda, ada satu hal lagi. Blood Demon berkata dengan hormat, esensi darah binatang purba telah dikumpulkan. Tiga hari kemudian, bawahan ini akan membantu Kera Iblis bermata tiga membuka segel dan mengambil esensi darahnya. Namun, akan memakan waktu setengah bulan untuk membuka segelnya. Oh, saya tidak menyangka Anda bisa mengumpulkannya. Bagus sekali. Suara terkejut Motian bergema, dan ada sedikit kegembiraan dalam suaranya. Selain harimau pemakan surga, dua binatang purba lainnya telah menghilang tanpa jejak. Motian tidak menyangka Blood Demon dapat mengambil kembali esensi darah mereka. Esensi darah binatang purba itu sangat kuat. Sekarang Blood Demon telah mengumpulkan esensi darah binatang purba itu, Motian menjadi sangat bersemangat. Tuan Muda, mengapa kamu keluar dari pengasingan kali ini? Blood Demon bertanya dengan hormat. Mendengar pertanyaan itu, suara Motian bergema, ayah telah membuka segelnya dan perlu memulihkan kekuatannya. Jurang tak berujung yang terbuka setiap abad sekali akan segera terbuka, dan Batu Ember 10.000 tahun dapat membantu ayah memulihkan kekuatannya. Saya keluar dari pengasingan kali ini karena niat ayah. Begitu, bawahan ini akan melakukan yang terbaik untuk mengambil Batu Ember 10.000 tahun itu. Blood Demon menerima perintah itu dengan hormat. 926. Ilusi Jiwa Naga Dewa Iblis Feng Wuchen membentuk segel dengan tangannya, lalu menyatukan kedua telapak tangannya dan mengeluarkan suara gemuruh. Mengaum. Dengeng dengungan. Tubuh Feng Wuchen bersinar dengan cahaya berdarah, dan cahaya berdarah besar berputar di sekitar tubuh Feng Wuchen. Kemudian, ia membubung ke langit dan mengembun menjadi ilusi Dewa Naga sepanjang 300 meter. Raungan naga itu dipenuhi dengan kekaguman, dan lantai lima bergetar hebat. Ilusi naga darah besar muncul, dan auranya sangat luas dan menakjubkan. Ilusi Dewa Naga yang sangat besar diliputi oleh kekuatan yang mengerikan, menyebabkan orang menjadi sangat khawatir. Ilusi Dewa Iblis adalah kemampuan pertahanan terkuat Dewa Naga jahat, dan juga memiliki kekuatan yang menakutkan. Setelah Feng Wuchen maju ke alam formasi jiwa, dia sudah bisa mengembangkan kemampuan Dewa Naga jahat yang lebih kuat. Melalui ingatan Dewa Naga jahat, Feng Wuchen hanya perlu meninjaunya dan tidak membutuhkan waktu untuk memahaminya secara perlahan. Kemampuan bertahan ini lumayan. Aku akan bisa menggunakannya dengan lebih mudah setelah beberapa kali. Feng Wuchen tersenyum puas. Sekarang dia punya waktu, Feng Wuchen ingin meningkatkan kekuatan bertarungnya. Bang! Dengan itu, Feng Wuchen menyatukan kedua telapak tangannya lagi dan bernyanyi. Seni abadi. Gerbang neraka. Feng Wuchen meraung, dan kekuatan mengerikan menyebar. Kekuatannya sangat mengerikan. Jauh tinggi di langit, sebuah pintu besar berwarna merah darah muncul entah dari mana. Kedua pintu itu diukir dengan tengkorak berdarah, memancarkan aura yang menakutkan. Ki kematian. Feng Wuchen terkejut. Jantungnya berdegup kencang, dan ekspresinya menegang saat dia melihat ke arah gerbang neraka yang menakutkan dengan kaget. Aura yang keluar dari gerbang neraka sebenarnya adalah Ki kematian. Feng Wuchen hanya melihatnya dalam ingatan dewa naga jahat. Dia hanya tahu bahwa itu sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa aura menakutkan ini sebenarnya adalah Ki kematian. Membuka. Setelah pulih dari keterkejutannya, Feng Wuchen melambaikan tangannya. Gerbang neraka besar yang berdarah itu perlahan terbuka. Di dalam gerbang neraka ada lautan darah, dan Ki kematian yang mengerikan tersapu. Siapapun yang melihatnya akan ketakutan. Gerbang neraka bisa melahap semua makhluk hidup. Begitu seseorang dilahapnya, ia akan menjadi abu. Apakah ini gerbang neraka yang melahap segalanya? Mengerikan sekali, Feng Wuchen menarik napas dalam-dalam. Melihatnya dengan matanya sendiri, dia sangat terkejut. Setelah itu, Feng Wuchen mencoba seni ilahi generasi dan mantra kuat lainnya. Setiap kali dia mencobanya, dia terkejut. Dia diam-diam kagum dengan kemampuan ilahi dewa naga jahat yang menakutkan. Ruang Klan Naga Kaisar Naga dan tiga pemuda jenius klan naga lainnya dipanggil ke istana. The Endless Abyss akan segera terbuka. Ini adalah kesempatan besar bagi kalian untuk meningkatkan kultivasi kalian. Kalian berempat sebaiknya mempersiapkan diri, kata Long Tianzan dengan tenang. The Endless Abyss yang terbuka setiap seratus tahun sekali. Kaisar Naga menatap kosong sejenak sebelum berseru kegirangan. Bagus sekali. Jika kita bisa menemukan batu ember sepuluh ribu tahun, budidaya kita akan meningkat pesat. Batu ember sepuluh ribu tahun hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Jangan ambil risiko, kata Long Yun Tian sambil menggelengkan kepalanya. Long Tianzan menganggup dan berkata, Penatua Agung benar. Pembukaan jurang tak berujung sangat berbahaya. Selain itu, semua kekuatan besar akan mengirim orang ke sana, termasuk klan iblis dan keluarga Yin Yang. Jadi, kita harus berhati-hati. Saya mengerti, Kaisar Naga menganggup. Pada saat yang sama, keluarga Baili, klan iblis Phoenix, keluarga Yin Yang, klan raksasa, klan jahat, klan elf, klan raksasa, dan kekuatan besar lainnya semuanya memberi perintah untuk mengirim orang ke sana setelah Endless. Jurang terbuka. Ruang klan iblis. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata, Blood Demon membawa Liu Qingyang ke pintu masuk jurang sekali lagi. Kera iblis bermata tiga, berengsek. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Saat Blood Demon muncul, kutukan kemarahan harimau pemakan surga datang dari dasar jurang. Kera iblis bermata tiga, tiga hari sudah habis. Aku akan membantumu membuka segelnya sekarang, tapi itu akan memakan waktu, kata Blood Demon sambil tersenyum jahat. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan bola setan hitam. Bola iblis hitam adalah bola iblis dengan energi korosif. Bola iblis itu bisa membuka segelnya. Kera iblis bermata tiga bertanya dengan ragu. Blood Demon berkata sambil tersenyum jahat, bola iblis itu perlahan bisa merusak kekuatan segelnya, tapi itu akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Bas dengungan. Begitu dia selesai berbicara, Blood Demon menyalurkan aura iblisnya ke dalam bola iblis dan mengarahkan energinya ke telinga Liu Qingyang. Itu mulai merusak segel yang menyegel kera iblis bermata tiga. Ah! Saat bola iblis itu mulai merusak kekuatan segelnya, Liu Qingyang tiba-tiba menjerit kesakitan. Berhenti. Hentikan. Ah! Liu Qingyang berteriak dengan gila. Nikmatilah. Kamu tidak akan mati. Jangan terlalu khawatir, kata Blood Demon sambil tersenyum jahat. Dia tidak peduli dengan hidup atau mati Liu Qingyang. Kekuatan korosif segel bola iblis itu setara dengan merusak Liu Qingyang. Kera iblis bermata tiga tidak mengatakan apapun saat melihat jeritan Liu Qingyang yang menyayat hati. Ia berpura-pura tidak melihat apapun. Anak nakal, tetap bertahan. Setelah segelnya rusak, aku akan kembali dan membawa Matt Leopard untuk menyelamatkanmu. Kera iblis bermata tiga berkata dengan marah. Iblis darah. Anda bajingan. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Liu Qingyang mengumpat kesakitan. Haha! Terkutuklah semua yang kamu inginkan. Blood Demon tertawa gila-gilaan. Dia tidak peduli sama sekali. Blood Demon, yang tertawa terbahak-bahak, tidak menyadari bahwa ada sepasang mata aneh yang mengawasi segala sesuatu dari dinding batu jurang. Mata aneh itu misterius. Dengan budidaya Blood Demon, dia tidak menyadarinya sama sekali. Kera iblis bermata tiga, bagaimana kabarnya? Apakah kekuatan segelnya melemah? Blood Demon bertanya dengan senyum jahat, terlihat bangga. Bola iblismu memang memiliki beberapa kemampuan. Suara Kera iblis bermata tiga terdengar. Jelas bisa merasakan kekuatan segelnya melemah. Blood Demon mencibir dan berkata, tunggu dengan sabar. Aku akan membiarkanmu keluar. Seiring berlalunya waktu, kekuatan segel menjadi semakin lemah di bawah korosi bola iblis. Setelah sepuluh hari, segelnya melemah. Kera iblis bermata tiga dengan paksa membuka segelnya dan terbang keluar dari tubuh Liu Qingyang. Mengaum. Kera iblis bermata tiga, yang telah terlahir kembali, tiba-tiba meraung ke langit. Raungan itu mengguncang langit dan bumi. Aura kekerasan dan menakutkan membuat para iblis ketakutan. Berdengung. Aura yang melonjak tak tertandingi mulai muncul dari tubuh Kera iblis bermata tiga. Terlebih lagi, itu melonjak dengan gila-gilaan. Kekuatan yang sangat menakutkan melanda, menutupi langit dan menutupi bumi. Itu sangat kejam. Seluruh ruang di wilayah iblis bergetar hebat. Gunung-gunung dan sungai-sungai runtuh, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Binatang purba. Aura Kera iblis bermata tiga. Puncak tingkat ke sembilan dari alam ilahi transformasi pertama. Bagaimana budidaya Kera iblis bermata tiga bisa mencapai alam transformasi pertama? Mengapa itu berada di wilayah iblis? Di antara iblis, Mozong dan para tetua serta ahli lainnya semuanya khawatir. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Dengan hilangnya segelnya, aura Kera iblis bermata tiga dengan gila-gilaan melonjak dari tingkat ke tujuh alam transformasi ilahi ke puncak tingkat ke sembilan alam transformasi pertama. 927. Puncak alam ilahi tingkat sembilan. Liu Qingyang memandang Kera iblis bermata tiga dengan wajah penuh ketakutan. Kekuatan mengerikan dan aura mengamuk itu telah membuat Liu Qingyang ketakutan. Liu Qingyang tidak percaya bahwa kekuatan Kera penyihir bermata tiga begitu menakutkan. Auranya tidak kalah dengan macan tutul liar. Blood Demon meraih udara dan menyedot Liu Qingyang yang lemah. Blood Demon merasa terancam oleh kekuatan Kera penyihir bermata tiga. Kera penyihir bermata tiga merasakannya dan menatap Blood Demon dengan ganas. Dia segera melontarkan pukulan, dan angin dari pukulan tersebut sangat keras dan merusak. Huff. Blood Demon mendengus dan melayangkan pukulan. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap, kedua tinju itu bertabrakan dengan keras. Terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Energi destruktif menyapu tanpa hambatan, dan dimensi iblis bergetar hebat. Blood Demon tidak bergerak sedikitpun di bawah tabrakan sengit itu. Menghadapi kekuatan mengerikan Kera penyihir bermata tiga, Blood Demon memblokirnya. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Kamu tidak lemah. Kera penyihir bermata tiga mencibir. Blood Demon tersenyum jahat. Tanpa kekuatan, bagaimana aku berani berdagang dengan Primordial Beast? Kera penyihir bermata tiga perlahan-lahan menarik kembali tinjunya dan berkata dengan dingin, Sepertinya kamu sangat yakin bahwa aku akan menyetujui permintaanmu. Kamu benar. Semuanya berada di bawah kendali saya. Jika saya tidak percaya diri, mengapa saya membantu Anda membuka segelnya? Blood Demon bukanlah seorang budak atau sombong. Bibirnya membentuk senyuman dingin dan jahat. Huff. Kera penyihir bermata tiga mendengus marah. Setetes esensi darah terkondensasi pada cakarnya yang besar, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Kera penyihir bermata tiga, berhenti. Jangan berikan itu padanya. Raungan marah harimau pemakan surga datang dari dasar jurang. Bukan hakmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Kera penyihir bermata tiga berteriak dengan marah. Kera penyihir bermata tiga melambaikan tangannya dan setetes esensi darah terbang keluar. Ini adalah setetes sari darahku, kata kera penyihir bermata tiga dengan dingin. Kata kera iblis bermata tiga dengan dingin. Tangannya yang besar mengembunkan setetes esensi darah dan melemparkannya ke Blood Demon. Setelah melirik Liu Qingyang, tubuh besarnya menghilang. Setan darah menghela nafas lega. Untungnya, kera iblis bermata tiga tidak membuat kekacauan. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak setan yang akan terbunuh. Seperti yang diharapkan dari binatang ganas kuno. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Blood Demon sedikit mengernyit dan menundukkan kepalanya untuk melihat lengannya yang gemetar. Blood Demon jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam bentrokan langsung sebelumnya. Meskipun dia berhasil memblokir kekuatan kera iblis bermata tiga, dia juga telah menggunakan seluruh kekuatannya. Binatang purba sangat menakutkan. Blood Demon tidak tahu apakah melepaskan kera penyihir bermata tiga adalah hal yang baik atau buruk. Namun, berdasarkan situasi saat ini, dia setidaknya telah memperoleh esensi darah kera penyihir bermata tiga. Saat Blood Demon membalik telapak tangannya, tiga tetes darah esensi melayang di atasnya. Setiap tetesnya mengeluarkan aura yang mengerikan. Esensi darah binatang ganas purba. Siapa sangka ucapan santai tuan muda saat itu ternyata bisa kuketahui. Blood Demon melihat ketiga tetes darah esensi dengan tidak percaya. Di sampingnya, Liu Qingyang tercengang. Dia berada dalam kondisi shock sejak awal. Budidaya mengerikan kera penyihir bermata tiga telah melampaui ekspektasi Liu Qingyang. Melirik ke arah Liu Qingyang, Blood Demon tersenyum jahat dan berkata, kera penyihir bermata tiga tidak menyelamatkanmu. Kamu tampak sangat kecewa. Setelah berhenti sejenak, Blood Demon melanjutkan dengan senyuman jahat. Sayangnya, dia tidak memiliki kemampuan untuk membawamu bersamanya. Bahkan jika kekuatan kera penyihir bermata tiga sangat menakutkan, dia mungkin tidak dapat mengalahkanku. Dengan mudah. Belum lagi, ada begitu banyak ahli dalam ras iblis. Namun, Feng Wuchen pasti akan datang untuk menyelamatkanmu. Tercela dan tidak tahu malu, Liu Qingyang mengutup dengan marah. Wajah lesunya berubah menjadi ganas saat dia menatap Blood Devil. Huff, Anda hanya tinggal di ras iblis. Saya tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Kami akan menunggu bersama kedatangan Feng Wuchen. Haha, iblis darah tertawa liar. Liu Qingyang. Pada saat itu, suara dingin dan jelas terdengar di telinga Liu Qingyang. Mendengar suara ini, seluruh tubuh Liu Qingyang bergetar hebat. Matanya langsung melebar saat dia memutar kepalanya dengan susah payah. Dengan sekali lihat, ekspresi Liu Qingyang berubah lagi. Kamu, kamu Lingyang. Liu Qingyang memandang Mo Lingyang dengan kaget. Pada saat itu, tubuh Mo Lingyang benar-benar mengeluarkan aura yang sangat jahat. Yang ada hanya aura jahat dan tidak ada aura lainnya. Bisa dikatakan sangat murni. Selain itu, budidaya Mo Lingyang telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dia telah melonjak dari alam surgawi asli ke tingkat pertama alam transformasi ilahi. Inilah alasan sebenarnya Liu Qingyang terkejut. Peningkatan yang mengerikan ini di luar imajinasi Liu Qingyang. Bagi Liu Qingyang, ini mustahil. Tingkat pertama dari alam transformasi ilahi. Bagaimana ini mungkin, Liu Qingyang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan wajah penuh keterkejutan. Orang yang muncul diam-diam adalah Mo Lingyer. Mo Lingyer telah berubah terlalu banyak. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia mengenakan gaun kasa hitam, dan wajahnya yang dingin membuat orang merasa kaku dan kedinginan. Dia telah sepenuhnya menjadi anggota klan iblis. Liu Qingyang sangat terkejut dengan aura jahat Mo Lingyer. Setan darah dengan bangga mengatakan, Mo Lingyer secara pribadi dikultifasikan oleh saya. Aura jahat di tubuhnya bahkan lebih buruk daripada klan iblis. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Ini adalah asal mula kejahatan. Saya pribadi mengintegrasikannya roh primordial seorang ahli alam transformasi ilahi ke dalam tubuhnya untuk membantunya meningkatkan kultifasinya. Mudah bagi klan iblis untuk mengolah seseorang di alam transformasi ilahi. Blood Demon dengan bangga berkata, Mo Lingyer, jangan khawatir. Feng Wu Chen akan segera kembali ke klan iblis. Jika waktunya tiba, kamu akan menangkap Feng Wu Chen untukku. Setelah Anda mendapatkan kekuatan primordial, Anda dapat membunuhnya dan membalaskan dendam klan Mohis Anda. Blood Demon tertawa jahat. Blood Demon tertawa dan melanjutkan, perlakukan Liu Qingyang dengan baik. Jangan abaikan tamu kami yang terhormat. Haha, Blood Demon melanjutkan dan tertawa liar lagi. Iya, Mo Lingyer menjawab dengan hormat. Sosok Blood Demon berubah menjadi Ki Hitam dan menghilang. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di aula besar. Bagaimana? Apakah berjalan lancar? Begitu Blood Demon muncul, suara Tuan Muda Motian bergema di aula besar. Melapor kepada Tuan Muda, semuanya berjalan lancar. Darah esensi binatang purba telah dikumpulkan. Blood Demon menjawab dengan hormat sementara tiga tetes darah esensi muncul di telapak tangannya. Dalam sekejap, aura mengerikan memenuhi setiap sudut aula besar. Aura yang sangat kejam dan haus darah. Itu memang merupakan inti darah binatang purba. Kekuatannya benar-benar hebat. Seruan Motian bergema lagi. Apakah Tuan Muda berencana menyerap dan memurnikan darah esensi binatang purba? Setan darah bertanya. Inilah salah satu alasannya. Suara dingin Motian bergema, darah esensi binatang purba memiliki manfaat yang besar. Simpanlah untuk saat ini. Akan ada kebutuhan untuk itu. Iya, Blood Demon menjawab dengan hormat dan menyimpan esensi darah ke dalam cincin penyimpanannya. Blood Demon, orang macam apa Feng Wu Chen itu? Suara Motian bergema lagi. 928 Di Aula Utama Kuil Dewa Naga, semua orang cemas karena keputusan Feng Wu Chen. Tuan Kuil, kami tidak tahu apakah King Yang masih hidup atau mati. Tidak pantas bagi kami untuk menyerang Kuil Raja Dewa sekarang. Dengan kekuatan aliansi Dewa Naga kita, menghancurkan Kuil Raja Dewa semudah membalikkan tangan. Kita tidak perlu terburu-buru, menyelamatkan King Yang lebih penting sekarang. Tuan Kuil, kakak Kaisar Merah Benar, menyelamatkan King Yang lebih penting. Di Aula Utama, Ye Tianwei dan yang lainnya merasa cemas. Mereka tidak setuju dengan keputusan Feng Wu Chen. Tuan Kuil, menyerang Kuil Raja Dewa sekarang memang tidak pantas. Tian Sian Zi juga keberatan. Chen Er, bukankah kamu bilang kamu punya cara untuk menyelamatkan King Yang? Mengapa kita tidak menyelamatkan King Yang terlebih dahulu dan kemudian menyerang Kuil Raja Dewa? Xiao Qing Qing buru-buru berkata, Ibu, jangan khawatir. Aku punya cara. Aku sudah mengaturnya. Feng Wu Chen terkekeh. Chen Er, apakah ini ada hubungannya dengan penyerangan Kuil Raja Dewa? Feng Zeng Kiong menebak dan memandang Feng Wu Chen. Mendengar ini, Feng Wu Chen tidak bisa menahan senyum. Ayah itu tidak sederhana. Kamu menebaknya dengan benar. Mendengar ini, semua orang memandang Feng Wu Chen dengan bingung. Apa hubungannya menyerang Kuil Raja Dewa dengan menyelamatkan Liu Qing Yang? Kuil Raja Dewa berkolusi dengan Ras Iblis. Jika Kuil Raja Dewa dalam bahaya, Ras Iblis tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Kami akan memancing ular itu keluar dari lubangnya. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Jadi begitu, Tian Sian Zi mengangguk. Tuan Kuil ingin memancing Ras Iblis keluar dan kemudian mengambil kesempatan untuk pergi ke Ras Iblis untuk menyelamatkan Qing Yang. Feng Wu Chen tersenyum. Itu benar. Hanya dengan memancing Ras Iblis keluar kita dapat menghindari perang di Ras Iblis. Itu ide yang bagus. Dengan cara ini, Raja Iblis yang tersegel tidak akan bisa menyerap energi. Yi Tian Shing sangat gembira. Berikan perintahnya. Panggil semua penggarap alam surgawi dari pasukan utama untuk menyerang istana ketuhanan Raja yang saleh. Feng Wu Chen memerintahkan. Aura dominannya meningkat. Perintah untuk menyerang Kuil Raja Dewa dengan cepat diturunkan ke berbagai faksi utama di Aliansi Dewa Naga. Menyerang Istana Ilahi Raja Ilahi adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dibayangkan oleh banyak orang. Dalam sekejap, para ahli dari pavilion artefak abadi, keluarga Zhang, Sekte Beisuan, Institut Jiwa Suci, Sekte Nebula, Sekte Sen Wu, dan kekuatan besar lainnya berkumpul di Kuil Naga. Dalam waktu kurang dari 10 menit, pembangkit tenaga listrik dari kekuatan utama tiba di alun-alun Kuil Naga satu demi satu melalui portal teleportasi. Ada hampir 10 ribu orang, barisan yang sangat menakutkan. Aura mengerikan keluar dari Kuil Dewa Naga, mengguncang sekeliling. Di tangga istana, Feng Wu Chen memandang semua orang dan berkata dengan keras, Istana Raja Dewa memanfaatkan situasi ini untuk menyerang Kuil Dewa Naga, menyebabkan banyak saudara meninggal secara tragis. Hari ini, inilah waktunya untuk membalaskan dendam mereka. Hancurkan Istana Ilahi Raja Ilahi. Hancurkan Istana Ilahi Raja Ilahi. Semua orang berteriak keras, dan seluruh tempat mendidih. Suara mereka mengguncang langit, dan aura pembunuh yang mengerikan menyapu seperti badai. Ayo pergi. Feng Wu Chen berteriak dan memimpin untuk terbang ke langit, terbang menuju wilayah Tyran dengan kecepatan tinggi. Desir, desir. Berdengung. Para pemimpin dari berbagai negara adidaya memimpin ahlinya dan terbang ke angkasa. Aura agung mereka menyebabkan ruangan bergetar. Lebih dari 10 ribu ahli terbang menuju wilayah Tyran. Pertempuran yang menghancurkan bumi akan segera dimulai. Apakah Feng Wu Chen, otak bocah itu mengalami korsleting? Pukul berapa sekarang? Kenapa dia menyerang Istana Raja Dewa? Apakah dia tidak akan peduli dengan hidup atau mati bocah itu? Kera Iblis Bermata Tiga, yang bersembunyi di kegelapan, bertanya dengan ragu. Kera Iblis Bermata Tiga tidak muncul dan mengikuti mereka ke Istana Raja Dewa. Sebelumnya, ketika Leng Yunkong memimpin ahli Istana Raja Dewa untuk menyerang kuil Dewa Naga, jika bukan karena intervensi tepat waktu dari Kera Iblis Bermata Tiga, kuil Dewa Naga akan lenyap. Leng Hun, dengan kekuatanku saat ini, membunuhmu semudah menghancurkan seekor semut. Kekuatan ruang hanya menyianyikanmu. Feng Wu Chen mencibir di dalam hatinya. Dalam satu jam, pasukan aliansi Dewa Naga telah memasuki wilayah-wilayah Tyran. Di Istana Raja Dewa, Leng Yunkong dan para tetua yang sedang berkultivasi telah merasakan aura menakutkan yang dengan cepat terbang menuju Istana Raja Dewa. Ciyuan, Zhang Wu Hun, Xing Tian, wajah Leng Yunkong sangat suram. Dia mengertakkan gigi dan melontarkan tiga nama dengan aura pembunuh di matanya. Aliansi Dewa Naga akhirnya tiba, kata Penatua Ye Qian Sui dengan sungguh-sungguh. Penatua Chang Yun berkata dengan panik, kita harus memberitahu para tetua ras iblis sesegera mungkin. Akan terlambat jika kita terlambat. Desir, desir, desir. Berdengung, berdengung. Lebih dari 10 ribu ahli aliansi Dewa Naga melangkah ke wilayah Tyran dan terbang menuju Istana Raja Dewa dengan kecepatan tinggi. Kemanapun mereka lewat, kekuatan luar biasa itu membuat takut banyak petani di wilayah Tyran. Itu Feng Wu Chen. Aliansi Dewa Naga telah tiba. Master Pavilion Artefak Abadi, Kepala Klantua Klansang, Master Sekte Singtian, mereka semua ada di sini. Istana Raja Dewa telah selesai. Aliansi Dewa Naga sedang menyerang Istana Raja Dewa. Untungnya, kami telah melepaskan diri dari kekuatan di bawah Istana Raja Dewa. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Tyran berada dalam kepanikan. Di Istana Raja Dewa, Ye Kiansui telah mengumpulkan para ahli di bawah Istana Raja Dewa. Istana Raja Dewa adalah kekuatan terkuat di benua ini dengan hampir 100 ribu orang yang tersebar di seluruh wilayah Tyran. Pertempuran ini sudah tidak dapat dihindari dan menyangkut kelangsungan hidup Istana Raja Dewa. Oleh karena itu, Istana Raja Dewa telah mengumpulkan semua ahli dan bersiap untuk bertarung sampai mati dengan kahlian utama Aliansi Dewa Naga. Tuan Istana, apa yang dikatakan para tetua ras iblis? Chang Yun bertanya dengan cemas dengan ekspresi khawatir. Leng Yun Kong mengerutkan kening dan berkata, belum ada kabar. Mereka tidak akan meninggalkan kita begitu saja, kan? Bai King Jue juga khawatir. Semua orang di Istana Raja Dewa berada dalam keadaan panik. Siapa di benua ini yang tidak mengetahui kekuatan mengerikan dari Aliansi Dewa Naga? Belum lagi Aliansi Dewa Naga, hanya binatang buas primordial yang menakutkan, kera iblis bermata tiga, yang bisa menghancurkan seluruh Istana Raja Dewa. Desir, 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 serangkaian suara menakutkan yang menembus udara tiba-tiba datang dari langit jauh dari Istana Raja Dewa. Mereka di sini, mereka di sini. Aura yang mengerikan, bisakah ketua Istana mengalahkan mereka? Para tetua Akademi Jiwa Suci juga ada di sini. Untuk sesaat, para murid Istana Raja Dewa dan para ahli di bawah mereka menjadi semakin panik. Yun Yuzi tidak datang. Leng Yun Kong sedikit mengernyit. Tidak merasakan aura Yun Yuzi, Leng Yun Kong merasa lega. Tingkat kultivasi Yun Yuzi sangat kuat dan dia bahkan merupakan guru prasasti kelas delapan. Leng Yun Kong sama sekali bukan lawannya. Namun, Yun Yuzi masih dalam masa pemulihan di pengasingan saat ini. Desir, desir, desir. Sesaat kemudian, pasukan aliansi Dewa Naga yang dipimpin oleh Feng Wuchen muncul di langit di atas Istana Raja Dewa. Aura menakutkan menyelimuti seluruh Istana Besar dan momentum yang melonjak sangat menggetarkan jiwa. Hari ini, siapapun dari Istana Raja Dewa, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau usia, membunuh tanpa ampun. Balas dendam saudara-saudara Istana Dewa Naga yang telah meninggal. Feng Wuchen berteriak. Hancurkan Istana Raja Dewa. Semua orang di aliansi Dewa Naga meraung satu demi satu, mendidih karena niat membunuh. Feng Wuchen, apakah kamu di sini untuk mengadili kematian? Leng Yun Kong bertanya dengan dingin, tanpa ekspresi. 929 Teriakan Feng Wuchen bergema di seluruh Istana Ketuhanan Raja Ilahi. Itu megah, mendominasi, dan mengintimidasi. Ada hampir seratus ribu orang di Istana Raja Ilahi. Namun, Leng Yun tidak termasuk di antara mereka. Leng Yun sudah lama tidak muncul. Sepertinya dia sedang berkultivasi dalam pengasingan. Leng Yun, keluarlah dan terima kematianmu. Feng Wuchen berteriak lagi. Suaranya begitu keras hingga bergema di seluruh Istana Raja Ilahi dengan kekuatan pencegah yang agung. Sulit bagi Leng Yun, yang sedang berkultivasi dalam pengasingan, untuk tidak mendengarnya. Yun Yuzi terluka parah. Apakah menurutmu kamu bisa mengalahkan Istana Raja Ilahi hanya dengan sedikit dari kalian? Feng Wuchen, jangan melebih-lebihkan kekuatanmu, kata Leng Yun Kong dingin. Aura pembunuhnya menyebar. Bukankah seharusnya kami yang mengatakan hal itu padamu? Ye Tianwei mencibir. Beidou Yan mencibir, siapa yang dipukuli sampai melarikan diri? Bukankah itu kalian? Mendengar itu, Leng Yun Kong, Ye Qian Sui, dan petinggi Istana Raja Ilahi lainnya tiba-tiba menjadi murung. Pada saat yang sama, ketakutan yang kuat muncul di hati mereka. Sosok besar kera iblis bermata tiga muncul di benak mereka. Aliansi Dewa Naga datang menyerang tanpa rasa takut. Tentu saja, mereka datang dengan persiapan. Tuan Istana, Liu Qing yang tidak ada di antara mereka. Mungkinkah dia bersembunyi di kegelapan? Penatua Chang Yun bertanya dengan suara rendah. Leng Yun Kong menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak bisa merasakan orang lain di dekatnya. Mereka tidak tahu bahwa Liu Qing yang telah ditangkap oleh klan iblis. Jika tidak, mereka tidak akan terlalu khawatir. Pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba menyebar dari sebuah istana di belakang Istana Raja Ilahi. Istana berguncang hebat dan kekuatan dahsyat menyapu dengan liar. Merasakan aura yang kuat ini, Leng Yun Kong sangat gembira. Hun, air telah menerobos. Tuan Muda telah menerobos. Aura yang menakutkan. Banyak pembangkit tenaga listrik di Istana Raja Ilahi terkejut dan melihat ke belakang istana. Aura Leng Hun, itu sedikit jahat. Ye Tianwei sedikit mengernyit. Kultivasi orang ini telah menembus. Puncak alam surga tingkat ke-9. Seru Yi Tian Xing. Kaisar merah mendengus dingin dan berkata, kultivasinya meningkat begitu cepat. Dia pasti mendapat bantuan dari ras iblis. Kamu rela merendahkan dirimu sendiri. Kata Huan yang dengan nada meremehkan. Feng Wuchen tidak mengatakan apa-apa, tetapi sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang berbahaya. Aura dengan jejak kejahatan ini adalah aura Leng Hun. Selama pelatihan tertutupnya, budidaya Leng Hun telah menembus puncak alam surga tingkat ke-9. Dia setengah langkah lagi dari alam apotheosis. Kekuatan yang tak terbatas dan menakutkan ini mengejutkan dan membuat ngeri semua orang di Kuil Gat King. Desir. Tidak lama kemudian, lampu hijau muncul dari belakang istana. Itu megah dan mengesankan, dan tiba dalam sekejap. Itu adalah Leng Hun. Aura yang terpancar dari tubuh Leng Hun sangat menakutkan. Dengan tingkat kultivasi Leng Hun saat ini, kekuatan tempur aslinya sudah cukup untuk melawan mereka yang berada di tingkat pertama alam transformasi ilahi. Selamat datang kembali, Tuan Muda. Semua orang dari istana Dewa Raja Dewa membungku hormat. Matanya yang dingin dan mematikan menatap Feng Wu Chen. Leng Hun berkata dengan dingin, Feng Wu Chen, kamu punya nyali. Beraninya kamu datang ke sini untuk mati. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata sambil bercanda, jika demikian, mengapa kita tidak melakukan pertarungan hidup dan mati? Huh, jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Leng Hun berkata dengan arogan. Tubuhnya perlahan melayang ke ruang hampa. Dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Apakah Feng Wu Chen begitu percaya diri? Huner telah menerobos ke puncak alam surga tingkat ke-9, tetapi Feng Wu Chen tidak panik sama sekali. Leng Yun Kong mengerutkan kening dalam-dalam. Feng Wu Chen telah menyembunyikan auranya sepenuhnya. Tidak ada yang bisa melihat kedalaman budidayanya. Tidak hanya Leng Yun Kong, tetapi juga Ye Qi An Sui dan tetua lainnya, serta banyak prajurit kuat, cukup bingung. Mereka tidak tahu dari mana kepercayaan Feng Wu Chen berasal. Menurut pemahaman mereka tentang Feng Wu Chen, Feng Wu Chen hanya berada di alam surga tingkat ke-5. Kesenjangan antara budidayanya dan budidaya Leng Yun terlalu besar. Bahkan jika dia memiliki kekuatan taigu, itu tidak dapat menggantikannya. Dia benar-benar ceroboh. Ketua Aula telah menerobos ke puncak alam surga tingkat ke-9. Kekuatannya sebanding dengan alam transformasi ilahi tingkat pertama. Beraninya Feng Wu Chen berbicara tentang hidup dan mati. Pertarungan. Bukankah itu lebih baik? Jika dia meminta pertarungan hidup dan mati, Tuhan muda bisa membunuhnya. Qi Yuan dan yang lainnya tidak bisa ikut campur. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jangan mengira dia begitu hebat hanya karena dia memiliki kekuatan taigu. Para murid dari istana Dewa Raja Ilahi semuanya mencibir. Menurut mereka, Leng Yun, yang telah menembus puncak alam surga tingkat ke-9, cukup kuat untuk menghancurkan Feng Wu Chen. Tuhan muda, bunuh Feng Wu Chen. Itu benar, bunuh Feng Wu Chen. Para murid dari istana Dewa Raja Ilahi dan banyak atasannya meraung. Melihat ekspresi sombong dari orang-orang istana Dewa Raja Dewa, orang-orang dari aliansi Dewa Naga menggelengkan kepala. Leng Yun sudah mati. Bai Mi mencibir. Jika dia mengetahui bahwa ketua Allah telah menerobos ke alam transformasi ilahi, aku khawatir dia akan ketakutan setengah mati. Namong Zan mengulurkan tangannya dan mencibir. Saat ini, Feng Wu Chen sudah melayang ke langit dengan cibiran samar di wajahnya. Dia tidak khawatir sama sekali. Tunjukkan padaku seluruh kekuatanmu, atau kamu akan mati dengan mengenaskan, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum jahat. Mata gelapnya yang tajam menatap Leng Yun seolah sedang melihat orang mati. Membual yang tidak tahu malu. Leng Yun menyipitkan matanya. Kekuatan mengerikan meledak dengan gila-gilaan. Berdengung. Kekuatan puncak alam surga tingkat ke-9 pecah sepenuhnya. Kekosongan terang itu runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, keadaan menjadi gelap seolah seluruh ruangan dipenuhi dengan kekuatan Leng Yun. Gul, banyak praktisi menelan ludah mereka dengan ngeri. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Aura Tuan Muda telah mencapai tingkat pertama alam transformasi ilahi. Ini mengerikan. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, Feng Wuchen hancur. Tuan Muda belum menunjukkan senjata ajaibnya. Beraninya dia menantang Tuan Muda. Feng Wuchen ini idiot. Orang-orang di istana ilahi terkejut dan ketakutan. Mereka memandang Feng Wuchen seolah dia idiot. Kamu telah berlatih-latihan ampuh suku iblis, tapi kamu biasa saja, cibir Feng Wuchen. Dia sama sekali tidak menganggap serius Leng Hun. Wajah Leng Hun benar-benar muram. Dia mengepalkan tinjunya Feng Wuchen. Ledakan. Berdengung. Detik berikutnya, Leng Hun tiba-tiba meledak. Dengan raungan yang kuat, dia bergegas menuju Feng Wuchen dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari kecepatan suara. Momentumnya melonjak dan menakjubkan. Pada saat ini, semua orang di istana ilahi menahan nafas dan memandang Leng Hun dengan penuh semangat dan antisipasi. Mereka sepertinya ingin melihat Leng Hun menghajar Feng Wuchen hingga meludahkan darah dengan satu pukulan. 930. Berdengung. Berdengung. Kemanapun tinju mengerikan Leng Hun lewat, kehampaan akan bergetar hebat dan bila angin yang menakutkan akan menyapu. Tinju ini bisa dikatakan merusak. Namun, dalam menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, Feng Wuchen tetap tidak takut. Dia bahkan tidak mengerutkan keningnya. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Tinju Leng Hun hancur dan Feng Wuchen membalasnya dengan pukulan biasa. Terjadi ledakan yang menghancurkan bumi dan pada saat tabrakan, riak energi yang sangat menakutkan dan menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, ia telah menyebar hingga puluhan ribu kaki jauhnya. Ruang gelap ditutupi oleh energi destruktif ini, dan pemandangan secara visual sangat mengejutkan. Namun, yang mengejutkan semua orang di kuil Raja Ilahi adalah tinju Leng Hun bahkan tidak bisa mendorong Feng Wuchen mundur setengah langkah. Feng Wuchen bahkan tidak mengerutkan kening. Apa? Ekspresi Leng Hun berubah drastis. Dia memandang Feng Wuchen dengan kaget, dan ekspresinya kaku. Saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang di kuil Raja Ilahi, termasuk Leng Yun Kong dan Eselon atas lainnya, tercengang. Hanya anggota aliansi Dewa Naga yang tersenyum. Tidak hanya itu, mereka juga merasa sombong. Ini, bagaimana ini mungkin, Leng Yun Kong tidak percaya. Feng Wuchen sebenarnya memblokir serangan habis-habisan Tuan Muda Balai hanya dengan kekuatan fisiknya. Ye Kiansui tidak percaya. Feng Wuchen memblokir, memblokir serangan Tuan Muda Balai. Aku, aku tidak melihat apa-apa, kan? Feng Wuchen memblokir Tuan Balai Muda bahkan tanpa mengaktifkan kekuatan primordialnya. Apakah aku berhalusinasi? Aku pasti berhalusinasi. Ini benar-benar mustahil. Kuil Raja Ilahi berada dalam keheningan. Setelah beberapa detik, seluruh tempat menjadi gempar, dan terdengar seruan. Mereka tidak melihat sesuatu. Feng Wuchen memblokir serangan habis-habisan Leng Yun hanya dengan kekuatan fisiknya tanpa mengaktifkan esensi aslinya. Serangan habis-habisan Leng Yun tidak membahayakan Feng Wuchen. Bagaimana ini mungkin, Leng Yun tidak percaya. Kamu telah berlatih latihan suku iblis dan menyerap kekuatan mereka. Meskipun kamu telah menembus puncak alam surga tingkat ke-9, kamu masih belum berada di alam pendewaan. Feng Wuchen mencibir. Mendengar ini, ekspresi Leng Yun berubah lagi. Matanya membelalak saat dia menatap Feng Wuchen. Kamu telah menembus tahap transformasi jiwa. Kamu benar. Feng Wuchen menyeringai dingin. Lalu, dia meninju perut Leng Yun dengan keras. Ledakan. Uh! Leng Yun memuntahkan setegup darah saat pukulan ganas itu mendarat. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan melesat seperti sambaran petir hitam. Ukulan Feng Wuchen hanyalah kekuatan tubuh kedagingannya. Dia sama sekali tidak mendesak esensi sejati. Hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya, dia mampu menciptakan kekuatan yang begitu menakutkan. Feng Wuchen sebenarnya telah menerobos ke alam transformasi ilahi. Wajah penatua Chang Yun dipenuhi rasa tidak percaya. Feng Wuchen berkata bahwa dia telah menerobos ke alam transformasi ilahi. Dia melukai Tuan Muda dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin, bukankah Feng Wuchen berada di alam surga tingkat ke-5? Kapan dia menerobos ke alam transformasi ilahi? Alam transformasi ilahi. Dia sebenarnya berada di alam transformasi ilahi. Dia telah menembus alam transformasi ilahi dalam waktu kurang dari setengah tahun. Istana ilahi raja ilahi kembali gempar. Wajah semua orang dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Suara mendesing. Detik berikutnya, Feng Wuchen muncul di belakang Lenghun. Dia meraih Lenghun dengan satu tangan. Kecepatannya sangat menakutkan hingga di luar imajinasi Lenghun. Ini tidak mungkin. Anda tidak mungkin menerobos ke alam transformasi ilahi secepat itu. Kata Lenghun ngeri, seluruh tubuhnya gemetar. Lenghun dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkan dan sombongnya kekuatan pukulan itu. Ledakan. Uh! Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina dan meninju lagi. Dengan suara keras, Lenghun memuntahkan seteguk darah lagi dan terlempar lagi. Lenghun terluka parah hanya dengan dua pukulan. Lenghun, yang sangat kuat, tidak dapat menahan kekuatan dua pukulan dari Feng Wuchen. Hah! Leng Yun Kong panik. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Leng Yun Kong tidak dapat bereaksi tepat waktu. Semua orang di Istana Ilahi Raja Ilahi sangat ketakutan. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Feng Wuchen telah membuat mereka takut. Hanya ini yang kamu punya. Bukankah para iblis mengajarimu seni iblis yang kuat? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir dan memandang Lenghun dengan jijik. Lenghun, yang telah menstabilkan dirinya, telah melupakan rasa sakit karena keterkejutannya. Namun, wajahnya yang bengkok menunjukkan hal itu. Wajah Lenghun berangsur-angsur menjadi ganas. Dia mengertakan gigi dan aura pembunuhnya melonjak. Dengeng dengungan. Lenghun meraung dan mengaktifkan kekuatan luar angkasa yang menakutkan. Lalu, dia mengeluarkan senjata peri miliknya. Auranya melejit saat dia melepaskan semua energi menakutkannya tanpa gangguan apapun. Gumpalan asap hitam mulai menyebar dari permukaan tubuh Lenghun. Matanya bersinar dengan cahaya berdarah. Dalam sekejap mata, aura Lenghun telah melampaui puncaknya dan mencapai alam transformasi Ilahi tingkat kedua. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Mari kita lihat seni iblis kuat apa yang diajarkan para iblis kepadamu. Feng Wuchen mencibir. Meskipun aura Lenghun telah mencapai alam transformasi Ilahi tingkat kedua, ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Ledakan. Dengeng dengungan. Lenghun melangkah ke dalam kehampaan. Dengan ledakan keras, tubuhnya berubah menjadi sambaran petir hitam dan bergegas menuju Feng Wuchen. Auranya bergejolak dan kejam. Feng Wuchen pergi dan mati. Lenghun yang marah meraung dengan gila. Dia melontarkan pukulan yang mengerikan ke arah Feng Wuchen. Hah. Feng Wuchen mendengus dan melayangkan pukulan ke arah Lenghun. Namun, saat Feng Wuchen bergerak, Tinju Lenghun tiba-tiba menghilang ke udara. Tidak, harus dikatakan bahwa Tinju Lenghun menembus angkasa. Kekuatan luar angkasa, ekspresi Feng Wuchen sedikit berubah. Ledakan. Pada saat Feng Wuchen menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Tinju Lenghun melewati ruang di sebelah kiri Feng Wuchen dan mendarat di wajah Feng Wuchen. Dengan ledakan keras, Feng Wuchen terlempar. Suara mendesing. Ledakan. Setelah mengirim Feng Wuchen terbang dengan pukulan, Lenghun melanjutkan. Dia mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan ke arah Feng Wuchen. Dengan ledakan lainnya, Feng Wuchen terlempar ke pegunungan di bawah. Gemuruh. Tubuh Feng Wuchen menembus gunung demi gunung. Gunung-gunung runtuh satu demi satu, dan debu segera menutupi pegunungan. Tubuh fisik Feng Wuchen kuat. Saya tidak bisa memberinya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Lenghun berkata pada dirinya sendiri sambil mengumpulkan kekuatan mengerikan di tangannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Lenghun segera melancarkan pemboman tanpa ampun. Garis-garis energi hitam keluar seperti senapan mesin. Suara memekakan telinga terdengar dari pegunungan di bawah. Adegan yang mengejutkan itu, pemboman yang kejam dan tanpa ampun itu menyebabkan hati Siu Z yang menyaksikan pertempuran itu bergetar. Seni surgawi. Cakar Raja Neraka. Setelah melancarkan ribuan serangan, Lenghun membentuk segel dengan tangannya. Akhirnya dia berteriak dan menyerang lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!